Intro Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berkolaborasi dengan beberapa OPD lainnya menggelar Lamongan Street Fashion 2022. Acara ini dikelar di Jalan Basukirah Matlamongan pada minggu pagi. Lamongan Street Fashion 2022 ini diikuti sekitar 182 peserta dari kalangan seperti Modeling, Desainer, Pelajar, Komunitas, Finalis Ya'yu Lamongan 2022, Perwakilan Raka Raki Jawa Timur dari Lamongan hingga Penyandang Disabilitas. Satu persatu peserta berjalan menyusuri jalan setempat menggunakan pakaian terbaik mereka. Dalam street fashion ini, para peserta juga menampilkan desain-desain terbaik, berbagai konsep dan variasi pakaian hingga unsur budaya, seni dan kearifan lokal dari busana yang dibawakan. Menurut Bupati Lamongan Yuhranur Effendi, Lamongan Street Fashion 2022 ini digelar untuk membangkitkan sektor wisata serta sebagai upaya penggerak sektor ekonomik kreatif Lamongan. Sekaligus, memperingati World Tourism Day 2022 yang jatuh pada 27 September. Hari ini adalah Lamongan Street Fashion sebagai bagian untuk menunjukkan eksistensi para perancang busana yang ada di Lamongan. Dan juga batik, tenun, maupun ekoprin yang banyak sekali sekarang potensi UMKM yang perlu diangkat sehingga lebih dikenal masyarakat, lebih eksist lagi. Lebih luas lagi adalah sarana program pariwisata kita supaya tidak hanya destinasi alam saja yang bisa kita kenalkan pada masyarakat tapi juga potensi-potensi lain, baik kulinernya, UMKM, dan berbagai hal lain yang bisa kita tunjukkan ke masyarakat yang memang di Lamongan ini banyak potensi yang luar biasa. Event ini akan menjadi semangat bersama untuk tetap memajukan dunia pariwisata di Indonesia khususnya di Kabupaten Lamongan. Alhamdulillah, antusias masyarakat, juga para desainer, modeling, para pelajar, dan juga komunitas luar biasa hari ini mengikuti Lamongan Street Fashion karena memang baru pertama kali diselenggarakan di Kabupaten Lamongan ini dalam rangka memperingati World Tourism Day tahun 2022. Total peserta semuanya 182 dengan finalis YAU 30 dan 2 orang lakar-laki Jawa Timur berwakilan dari Kabupaten Lamongan serta anak-anak yang sangat luar biasa yaitu adik-adik di Pabel sebanyak 4 orang.